Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif. Sudah lama kelas kreatif tidak live atau bahkan juga upload. Terus terang karena dua bulan terakhir ini, itu kegiatan saya dan tim Inspirit cukup padat. Itu back to back ya dari minggu satu, minggu dua, minggu tiga, mulai bulan November, itu tiap minggu penuh. Baru seminggu sebelum tahun baru, itu kita punya waktu jeda, tapi tanggal 3 Januari itu sudah ada kelas lagi. Yang pertama sebenarnya ingin mengucapkan bahwa terima kasih untuk kepercayanya selama tahun lalu. Dan kita akan masuk ke tahun 2024. Kita akan mulai sebenarnya dengan beberapa kegiatan yang menarik ya. Kemarin ada kegiatan di Kupang, kemudian ada kegiatan di Palangka Raya, ada kegiatan di Jogja, dan baru saja ini kegiatan di sekitar Jakarta, dan kita akan besok kembali ke Jogja, dari Jogja ke Samarinda. Dari Samarinda, itu yang menarik ada peserta dari Samarinda, tapi justru minta venue-nya di Bogor, jadi langsung ke Bogor. Selama itu sebenarnya kita akan mempersiapkan juga ada beberapa TOT ya. Ada TOT untuk para legal yang bekerja di isu migrant worker, pekerja migran. Kemudian juga ada untuk transisi energi di akhir bulan Februari. Tapi kemarin juga kita sedang menjajaki kemungkinan untuk berkolaborasi dengan kecamatan Kali Kajar di Wonosobo. Jadi kita akan belajar sehari dengan anak-anak muda, atau tepatnya orang-orang muda, yang kreatif untuk bisa menjaga, melindungi, bahkan mengelola hutannya secara estari. Nah yang ingin saya sampaikan pada kelas kreatif kali ini, sebenarnya ada satu inisiatif yang saya sedang promosikan, karena saya juga sedang menguji sebenarnya apakah metode ini cocok dengan organisasi masyarakat sipil khususnya. Tapi juga dengan pemerintah, misalnya dengan pemerintah ada rencana juga di bulan Februari untuk menggunakan apa yang saya sebut sebagai perencanaan skenario. Kegelisahan saya sebenarnya pada saat kita menggunakan perencanaan skenario, karena selama ini kita, paling tidak ya yang kita gunakan di Inspir itu satu, visioning. Kita menggunakan appreciative inquiry untuk membantu organisasi menemukan masa depannya. kemudian yang kedua, kita menggunakan perencanaan strategis. itu sudah lama sekali dan sebenarnya pertanyaannya adalah, kalau semua orang sudah melakukan perencanaan strategis, mengapa dampak yang kita tunggu-tunggu itu tidak pernah datang? Nah, kemudian dikoreksi oleh theory of change. Nah, di theory of change sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa perubahan sekecil apapun itu sangat kompleks. Karena dia kompleks, maka sejak awal mula dari intervensi itu dilakukan apa yang disebut dengan kolaborasi. Dengan cara itu, dampak dimungkinkan akan lebih mungkin terjadi karena kita melibatkan banyak orang dari awal. bukan ketika program atau proyek kita akan berakhir baru mengajak orang lain. Karena kadang kita ragu ya mengajak orang lain pada tahap awal karena kan baru ide gitu. Justru, ini yang saya sampaikan, dari ide lah, jadi ini yang disebut dengan kolaboratif creation, kita mengajak banyak orang. Tidak cukup sebenarnya hanya mengandalkan kecerdasan individual. Nah, ini yang menjadi isu di dalam theory of change. Nah, di theory of change sebenarnya juga ada banyak salah kaprah juga karena pada akhirnya kadang theory of change dipahami juga sebagai strategic planning. Bahkan banyak yang menyampaikan bahwa strategic planning dan theory of change itu sama. padahal berbeda, sangat berbeda karena justru di theory of change kita mempercakapkan tentang risiko ya. Sedangkan di strategic planning kita menghindari, membicarakan risiko. Bahkan di theory of change kita lebih mengeksplorasi asumsi gitu, menguji asumsi. sedangkan di perancaran strategis asumsi ya ala kadarnya saja sebagai pelengkap. Kalau di theory of change kita harus mempertanyakan apakah asumsi yang kita yakini itu benar atau sebenarnya hanya ilusi saja gitu. Karena banyak ilusi di dalam asumsi yang digunakan pada perancangan logical framework. Nah, kalau kita sudah di level di sini maka sebenarnya kemarin terbantukan ya dengan challenge dari kawan-kawan di transisi energi. Gimana kalau kita menggunakan scenario planning? Scenario planning itu bukan sesuatu yang baru ya. bahkan perusahaan energi shell itu dari tahun 60-an sudah menggunakan scenario planning. Yang menarik sebenarnya adalah mengapa scenario planning itu perlu dicoba? Karena banyak cara kita melihat masa depan seolah-olah yang paling benar itu melalui forecasting. Nah, forecasting sebenarnya memang betul dia menggunakan berbagai analisis ya dan juga modeling itu untuk membaca masa depan gitu. Tetapi ingat bahwa cara membacanya memang dari data trend sebelumnya. Nah, di forecasting itu sering disebut sebagai probable future. Kalau tadi kan di vision kalau kita menggunakan visioning itu kan desire future masa depan yang diinginkan. Nah, kalau di forecasting itu adalah masa depan yang mungkin terjadi. Karena itu dulu mahal betul gitu. Orang-orang yang bisa menggunakan alat bantu ya seperti teknologi aplikasi untuk menghitung bagaimana forecasting setahun atau dua tahun ke depan atau bahkan sepuluh tahun ke depan. Nah, di fashion misalnya ada forecasting fashion yang kemudian itu akan mempengaruhi desain fashion pada tahun itu. Biasanya dilakukan dua tahun sebelum fashion itu menjadi trend. Nah, forecasting itu memang sangat populer. Dan orang suka dengan forecasting karena seolah-olah ilmiah gitu. Karena memang bentuknya adalah kuantitatif. Tapi ingat forecasting ini memang tujuannya sendiri berbeda ya. tujuannya sebenarnya adalah untuk apa? Kalau bahasa galunian ngomporin leaders untuk berani mengambil keputusan. jadi selama kepemerintahan Presiden Jokowi misalnya banyak sekali kontroversial karena pengambilan keputusannya Jokowi itu menggunakan forecasting. Dengan cara itu dia berani mengambil yang paling tinggi gitu. Sehingga kadang kalau dalam hitungan ekonomi itu menjadi tidak masuk akal gitu. Seperti misalnya kereta cepat ya kalau kita lihat pernah terjadi perdebatan tapi ya akhirnya ya jadi tapi tetap perdebatannya tidak selesai gitu. Tetap ada yang pro ada yang kontra. IKN misalnya. Itu juga ada pro dan kontra. Nah forecasting memang di dalam forecasting itu risiko disembunyikan. Jadi misalnya ada satu ide besar gitu menggunakan forecasting dan diputuskan itu yang gak salah karena basisnya sebenarnya adalah risiko dan uncertainty itu disembunyikan. Karena memang leader kadang tidak terlalu suka juga untuk melihat risiko itu. Karena leader cara melihatnya adalah visi. Bukan setahun dua tahun gitu. Nah itu yang sebenarnya mengapa terjadi perbedaan perbedaan cara pandang. Nah kalau di scandal planning itu yang menarik adalah mengapa scandal planning itu dilakukan? Karena scandal planning itu adalah untuk tahu lebih banyak hal-hal yang kita tidak tahu di masa depan. Jadi dia membongkar yang namanya blind spot. Sesuatu yang kita tidak ketahui. itu justru dieksplorasi oleh apa yang disebut dengan scandal planning. Karena itu di scandal planning uncertainty itu justru dirangkul, dipelajari, dieksplorasi, dan sebagainya supaya kita memperoleh informasi itu yang spektrumnya sangat luas. Jadi di sini justru keragaman pendapat itu dibiarkan. Bahkan seluruh prosesnya melalui konsensus. Kalau tidak ada konsensus semuanya menjadi benar gitu. Tidak ada yang salah. Karena itulah dia menjadi sebuah perspektif yang sangat lebar. Dengan melihat masa depan yang lebih lebar, maka sebenarnya kita akan lebih tahu tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Jadi tentang hal yang bisa terjadi di masa depan. Itu kenapa scandal planning itu menjadi penting. Karena itu scandal planning berbeda dengan forecasting yang cara berfikirnya medium to short dari jangka menengah ke jangka pendek. Maka sebenarnya di scandal planning spektrum waktunya adalah medium ke long term. Jadi percakapannya adalah tentang 20 atau 25 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan. Sedangkan visi karena dia sifatnya desai boleh itu sifatnya 50 tahun ke depan yang ingin diwujudkan. Nah dengan cara ini kalau kita menggunakan script planning maka saya memiliki keyakinan organisasi memiliki kekayaan informasi. informasi itu yang menyebabkan kita bisa membangun apa yang disebut dengan practical vision atau strategic vision. Di scandal planning kita membantu para tim ya, tim di organisasi atau seluruh karyawan gitu membicarakan hal-hal yang sifatnya lebih strategis karena long term, karena panjang. Di scandal planning tidak disarankan kita scandal planning tahun depan dan bagaimana bukan begitu. Scenal planning itu bukan prediksi. Itu yang sering juga disalah artikan. Setelah-letel ada road map yang bisa memujudkan keinginan kita. Bukan, bukan begitu. Itu mungkin lebih cocok di teori of chain. Scenal planning adalah dia justru membicarakan hal-hal yang unpredicted. Justru yang tidak bisa diprediksikan itu dibicarakan di scandal planning. Scenal planning juga bukan road map, bukan strategi. Dia sebuah pengetahuan. Nah tinggal kalau kita sudah punya pengetahuan tentang skenario yang bermacam-macam itu, maka kita punya pilihan. Satu, memanfaatkan informasi itu untuk mereview masa lalu. Jadi untuk melihat masa lalu mengapa gagal, mengapa sukses, kita lihat trendnya. yang kedua, skenario bisa untuk membantu proses belajar melihat masa depan. Jadi yang saya tangkap di perusahaan Shell dari buku-buku yang diproduksi oleh mereka, itu para pemimpinnya belajar banyak tentang masa depan. Jadi ketika menghadapi situasi yang ekstrim, perusahaan itu pertama, sudah pernah memikirkan, yang kedua tinggal memilih strategi yang pas. Jadi untuk skenario learning, belajar tentang skenario, tentang masa depan. Tapi yang ketiga, skenario planning bisa menjadi informasi yang kemudian bisa memperkuat perencanaan strategis. Kalau menginginkan skenario planning itu translate into action, jadi diterjemahkan menjadi aksi-aksi yang nyata. nah itu jembatannya bisa menggunakan perencanaan strategis atau theory of change. Nah kemudian yang di bagian terakhir, karena skenario planning itu memberikan informasi yang kaya dan informasi yang sebenarnya justru kita tidak ketahui, disitulah kemungkinan terjadi yang namanya apa yang disebut dengan new mindset. mindset baru. Karena mindset baru itulah organisasi bisa melakukan banyak inovasi. Jadi untuk inovasi. Ingat ya, jadi kalau untuk hanya sifatnya strategis planning nanti ujungnya kan untuk pengembangan kapasitas organisasi. Nah kalau untuk kebawah, karena kita melihat di masa lalu mengapa stagnan, mengapa begini, mengapa begitu, ada peluang untuk melahirkan hal-hal yang baru. Disitulah kalau kita ke depan lagi kita membicarakan tentang inovasi. Jadi itu saja kelas kreatif kali ini saya bicara tentang bagaimana sebenarnya kita bisa memanfaatkan skerno planning untuk melihat masa depan. Terutama masa depan yang bukan kita inginkan, bukan masa depan yang apa yang seolah-olah itu meramal atau masa depan yang bisa diprediksikan tetapi justru kita membicarakan yang tidak bisa diprediksikan uncertainty-nya tinggi, tidak kepastian tinggi, resikonya gede, dan yang terakhir sebenarnya kita melihat kenapa harus pakai perencanaan skenario karena sebenarnya kita sedang membicarakan yang sebut tadi blind spot, sesuatu yang unknown, yang kita tidak tahu, sesuatu yang misteri, ingat ya jendela juhari, jadi ada situasi yang so far kita ketahui saat ini ya, what we know, oke, apa saja, itu penting, tetapi di skenario kita membahas hal-hal yang unknown yang tidak kita ketahui, dengan cara itulah kita akan lebih bijaksana untuk merespon masa depan yang bisa terjadi, itu saja kelas kreatif kali ini, sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya. selamat menikmati